Bintang Timas Indonesia sudah lama menjadi incaran The Guardian yang diakini membuat lini tengah Bayangkara Solo FC semakin kokoh. Bagi Evan, ini menjadi yang kedua kalinya berseragam Bayangkara Solo FC. Sebelumnya, Evan membela Bayangkara FC pada 2017 lalu dan turut berjalan membawa klub milik kepolisian Republik Indonesia meraih gelar Liga 1 musim 2017. Selepas dari Bayangkara, Evan sempat bergabung dengan klub Malaysia Selangor FA dan satu musim kemudian pindah ke Barito Putra, serta terakhir membela Persija Jakarta. Sebenarnya di manajemen Persija sendiri sangat ingin mempertahankan Evan, namun perundingan yang alot membuat tidak ada kesepakatan dengan kedua belah pihak. Sebenarnya semua kan ada prosesnya, ada proses, ada negosiasi, bahwa setiap negosiasi itu punya ada kes-minusnya. Buat kita sebenarnya kita mau berharap supaya Evan ini masih bertahan, tapi memang terus negosiasinya agak alot, sehingga kita gak deal. Mungkin buat Evan barangkali, untuk tahun ini Bayangkara mungkin adalah peluang yang baru.